Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah pada video kali ini teman-teman ya Gue mau sharing tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman Nah sebelumnya gue ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya Karena channel ini agak sulit direkomendasikan dan sulit dijangkau oleh orang-orang ya padahal banyak banget orang yang mengalami masalah luka Ya terus akhirnya bingung cara ngerawat luka tuh seperti apa ya makanya gue buka sesi seperti ini supaya bisa dapet rekomendasi ya tentunya dengan bantuan teman-teman like, komen, dan subscribe oke Pada video kali ini teman-teman ya gue mau ngebahas ini nih ada apa namanya ada yang share di kolom komentar Telat gue nontonnya udah 5 hari luka udah 5 hari luka gue masih basah terus abis jatuh dari motor Ya jadi luka jatuh dari motor tuh cara perawatannya seperti apa sih ya Jadi teman-teman memang masih banyak banget ya bahkan di fasilitas kesehatan pun cara penanganannya kadang menurut gue masih kurang tepat Ya jadi luka jatuh dari motor kebanyakan ya ada yang disiram alkohol ya kan Supaya bersihnya pakai alkohol ya terus ada juga di Langsung dikasih betadin abis itu ditutup kasa Ya ada yang disiram-siram NACL abis itu dikasih betadin terus tutup kasa ya menurut gue itu suatu hal yang kurang tepat ya pada saat ini teman-teman Kenapa yang pertama kita lihat alkohol ya alkohol kalau kena luka itu perih banget teman-teman Nah justru kalau di perawatan luka modern itu tuh menghindari banget yang namanya ini apa namanya perih Ya jadi menghindari banget supaya pasien tuh kalau ganti balutan tetap nyaman Karena apa? Karena kenyataannya kalau ganti balutan ya orang yang sedang terluka Itu biasanya pasiennya udah takut duluan teman-teman Nah makanya di dalam perawatan luka modern ya kita tuh menghilangkan stigma tersebut teman-teman Jadi bisa ganti balutan tetap nyaman tidak lengket dan lain-lain Ya kenapa gue bilang masih banyak buat pake betadin terus langsung ditempel kasa Apa yang terjadi? Biasanya lengket teman-teman Pas dibuka besoknya lengket nempel dan malah berdarah-darah teman-teman Ya pasiennya kelojotan Ya contohnya luka sunat ya juga masih banyak yang kasih betadin terus ditempel kasa Nah pas mau dibuka perbannya waduh si anaknya jerit-jerit Ya sama dengan luka motor pun seperti itu Nah penanganan luka yang baik seperti apa? Ya jadi kalau ada luka jatuh dari motor ini kan lukanya kotor nih Ya kan kena aspal Ya sebenarnya gak perlu pake NACL teman-teman NACL itu bukan antibiotik ini juga masih banyak banget orang yang salah kaprah NACL itu bukan antibiotik teman-teman NACL itu cairan yang disesuaikan untuk dimasukkan ke dalam tubuh lah Kasarnya cairan steril yang kandungannya disesuaikan dengan kebutuhan orang tertentu gitu kan Orang tersebut ya misalnya tergantung hasil darah Nah terus nyucinya pakai apa dong? Cukup menggunakan air kemasan Bisa juga di awal menggunakan air mengalir, air keran ya Terus abis itu dibilas menggunakan air kemasan Cuci sampai bersih teman-teman Sampai kerikil yang gak ada Ya mungkin di awal-awal memang agak kerasa perih Namanya juga ada luka terbuka teman-teman Ya tapi baiknya memang cuci menggunakan air kemasan sampai benar-benar bersih Kalau ada sabun gunakan sabun yang ada kandungan antimikrobanya teman-teman Ya kalau di apotek bisa pakai Ya gue gak sebut lah Ya Tapi rata-rata memang produk luka itu ya Banyaknya di toko online Ya bahkan gue Alhamdulillah ya Sabun yang gue jual itu gak perih teman-teman Ya gue sekalian promosi dikit Jadi gue menjual sabun ya cuci luka Kalau yang udah pernah pakai ya teman-teman Lihat aja di kolom komentarnya Di akun penjualannya ya Itu alhamdulillah gak perih ya Kayak di video-video ini kan gue Kebanyakan gue sabunin menggunakan sabun yang produk gue sendiri Ya itu gak perih sama sekali teman-teman Ya abis disabunin diapain ya Abis disabunin teman-teman bisa Kompres pakai antiseptik atau gak spray-spray antiseptik Kalau di apotek ada Hansa Plus Spray itu bisa teman-teman Ya untuk merek sih gue kurang tahu ya Ada apa aja di apotek Ya gue belum pernah coba semua Tapi yang gue pernah coba itu Hansa Plus Spray Maksudnya pasiennya udah beli waktu itu Ya terus abis itu diapain Setelah di kompres 5-5 menit lah kurang lebih ya Abis itu teman-teman Kasih salep yang tebal Ya kasih salep yang ada kandungan zincnya teman-teman Kalau di apotek itu bisa pakai burnazin Itu ada kandungan zincnya Jadi burnazin itu orang-orang taunya Atau gak orang apotek itu taunya Buat salep luka bakar Ya sebenarnya kalau di perawatan luka Kita tuh harus tahu apa yang dibutuhkan oleh lukanya Ya kalau lukanya kondisinya bagaimana Kita butuh kandungan apa Ya kalau begini bagaimana Kalau di online tuh bisa pakai medkovazin Bisa pakai pitel cream Bisa pakai sanoskin Bisa pakai apa ya Ya macam-macam teman-teman Tergantung luka jatuhnya seperti apa Gitu Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya Nah terus juga gantinya berapa kali nih ya Gantinya bisa 2-3 hari sekali Tergantung balutan yang teman-teman tempel Kalau balutannya teman-teman Apa namanya Pasang itu rembes Ya otomatis ganti ya Takutnya karena ngeruam Di jaringan yang sehat Kena rembesan luka Biasanya ya takutnya gatel teman-teman Nah terus juga kalau dia itu Teman-teman ngebalutnya bagus gitu ya Misal pakai foam dressing Kasanya tebal Itu biasanya tahan 2-3 hari Nah 3 hari baru dibuka Setelah dibuka diapain Ya udah cuci lagi dari awal Cuci spray antiseptik Abis itu gunakan salep Ingat ya Kasih salepnya wajib tebel banget Ya jadi wajib tebel banget Nanti dibukanya insya Allah Nggak akan lengket teman-teman Oke Mungkin itu aja sih teman-teman Video kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya